Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali di channel ibuy212 bersama saya Bayu Bagaimana kabar teman-teman semua semoga masih diberikan sehat selalu ya teman-teman di konten hari ini saya akan mengupdate ikan-ikan yang ada di tank 150 kali 50 saya ya teman-teman jadi ikan-ikan yang saya konten bersama ikan arowana silver saya oke teman-teman langsung kita cek saja oke ini dia ikan-ikan predator yang ada di tank 150 kali 50 milik saya ya teman-teman jadi ikan-ikan yang saya kompeng di tank ini sekarang sudah berukuran lumayan besar ya teman-teman dan disini ada ikan arowana silver ada tiga ekor ikan pibas mono dan ada tiga ekor juga ikan kapiat albino dan satu ekor ikan black pacu dan ada satu ekor juga ikan orskar albino ya teman-teman dan ini ikan arowana silvernya sekarang sudah berukuran sekitar 40 cm ya teman-teman jadi ikan arowana silver ini bisa dikatakan adalah ikan maskot di tank 150 kali 50 milik saya ini ya teman-teman coba kita perhatikan pergerakan dari sang arowana silver ini sangat cantik ya teman-teman pergerakannya jadi ikan arowana silver ini adalah ikan yang paling besar di tank ini dan bisa dikatakan dia menjadi pelimbang adonanya di tank ini ya teman-teman lalu ikan yang selanjutnya itu ada ikan pacu atau black pacu atau biasa juga disebut dengan ikan bawal ya teman-teman ikan black pacu ini sudah berukuran sekitar tiga jari ya teman-teman jadi masih aman bersama ikan-ikan predator yang berada di komteng ini ya teman-teman jadi ikan yang selanjutnya adalah ikan jenis bibas mono ya teman-teman jadi ikan bibas mono disini ada tiga ekor berukuran sekitar tiga jari setengah hampir empat jari lah dulu saya pelihara sekitar berukuran dua jari ya teman-teman dan sekarang sudah agak besar ikan-ikan bibasnya seperti ini ikan bibas mononya markingnya juga lumayan ya teman-teman yang tidak buruk-buruk amat markingnya lumayan tebal-tebal ya teman-teman selamat menikmati dan ikan selanjutnya yaitu ikan kapiat albino jadi ikan kapiat albino saya pelihara tiga ekor di tank ini dan kapiat albino ini berukuran sekitar dua jari ya teman-teman jadi saya pelihara tiga ekor agar kapiat albino ini memakan sisa-sisa makanan dari ikan-ikan predator saya ya teman-teman selamat menikmati dan ikan selanjutnya yaitu itu ada ikan oscar albino jadi ikan oscar albino ini saya masukkan belum lama dan ukurannya pun tidak terlalu besar ya teman-teman karena jika ikan oscar ini terlalu besar biasanya ikan oscar ini sangat usil terhadap ikan-ikan yang berada di dalam tank kita jadi saya pelihara ikan oscar ini berukuran sekitar dua jari setengah jadi tidak terlalu besar dan masih bisa dikatakan dia paling kecil di dalam tank ini ya teman-teman dan alhamdulillah tidak usil terhadap ikan-ikan yang ada di tank saya ya teman-teman karena saya pernah masukin ikan oscar albino juga namun ukurannya sudah sekitar empat jari dan setelah saya masukin ternyata ikan oscar ini jahil terhadap arwana dan bebas-bebas yang ada di dalam tank saya ya teman-teman buat teman-teman di rumah saya sarankan jika ingin pelihara ikan oscar sebaiknya pelihara yang ukuran masih kecil atau ukuran lebih kecil dari ikan-ikan yang berada di dalam tank teman-teman di rumah ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu konten kali ini kita sambung lagi di konten-konten berikutnya buat teman-teman yang belum subscribe channel UI212 silahkan subscribe terlebih dahulu bantu channel UI212 berkembang ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton video dari UI212 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati